Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar tes JPNS tahun 2018 untuk Kabupaten Padi untuk hari kedua Sabtu pagi hingga sore diwarnai dengan ditemukannya dua bungkusan dibalut dengan plastik yang ditemukan oleh Panitia ketika sedang melakukan pemeriksaan terhadap masing-masing peserta. Penemuan bungkusan yang diduga jimat disaku dua orang peserta asal Padi ini membuat depo Panitia yang sedang bertugas karena memang tidak diperbolehkan membawa selain kertas buram, kartu tes, dan KTP elektronik maka dua bungkusan tersebut akhirnya diamankan oleh Panitia. Saiful Iqmal, Kepala Bidang Formasi dan Jebatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Padi mengakui adanya kejadian tersebut. Meskipun demikian, kedua peserta tes yang kedapatan membawa bungkusan yang diduga jimat tersebut tetap diperbolehkan untuk mengikuti tes meskipun bungkusannya harus diamankan oleh petugas. Seperti yang kemarin, jadi mulai proses registrasi dua jam sebelumnya karena satu sesi ada kurang lebih seribu orang jadi kita undang dua jam sebelum pelaksanaan kita sudah melakukan registrasi setelah registrasi peserta melakukan pin register untuk login setelah itu ada tempat penitipan barang bagi yang membawa barang dan tidak membawa pengelantar setelah itu dilakukan screening oleh petugas dan dipersilakan untuk di tempat tunggu sebelum menuju ke tempatnya Pakai dengan penemuan dua benda tadi bisa dijelasin? Pada saat screening oleh petugas kami ditemukan dua orang yang membawa jimat dalam hal ini ada kembang gading dan cintan hitam Ditambahkan oleh Seiful Iqmal kedua pengelantar tersebut selanjutnya akan dimustrakan oleh panitia Sesuai dalam penentuan lulus tes SKD saat ini tetap berdasarkan pada passing grade yang telah ditetapkan sebelumnya Sebagai mana kita tahu bahwa ujian SKD ini menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test di mana skor langsung muncul setelah selesai mengerjakan tes Tim Liputan, Cahaya TV